oke, halo teman-teman semua di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan atau mendownload templates powerpoint gratis yang tentunya keren, elegan dan terlihat lebih profesional oke, bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari templates-templates atau desain powerpoint untuk presentasi, ataupun untuk skripsi, dan lain sebagainya teman-teman bisa lakukan cara ini, agar teman-teman semua bisa dengan mudah membuat powerpoint-nya oke, jadi langsung saja teman-teman kalau di dalam aplikasi powerpoint itu sendiri, dia untuk desain ataupun templates-nya itu, bawaannya seperti ini, teman-teman monoton sudah pasaran tetapi kalau teman-teman ingin lebih keren, terlihat lebih profesional teman-teman bisa manfaatkan template-templates gratis yang salah satunya bisa didapatkan disini teman-teman ya, ketik saja di browser teman-teman semua, slides go sebenarnya banyak teman-teman ya, yang sering saya gunakan ya seperti ini, klik saja slidesgo.com ya, kemudian bagaimana cara untuk mendownloadnya dan menggunakannya disini, dia berdasarkan kategori teman-teman ya, teman-teman bisa opsi mau login atau enggak sama saja tidak usah, enggak apa-apa seperti ini ada yang populer ya template yang sering didownload orang ataupun edukasi bisnis, marketing kesehatan, dan lain sebagainya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ambil contoh teman-teman teman-teman ingin temanya nih tema edukasi gitu ya teman-teman pilih yang edukasi ya, kemudian teman-teman bisa scroll-scroll ke bawah cari mana yang teman-teman inginkan mulai dari mungkin warna kemudian desainnya ya, teman-teman bisa pilih bisa di next pack teman-teman masih banyak desain-desain yang lain ya, kita ambil contoh ini ya teman-teman kalau yang premium ini teman-teman harus berbayar ya jadi teman-teman cari yang non-premium ya, yang ada seperti ini tidak bisa didownload oke, kita ambil contoh ini teman-teman kita klik kemudian untuk mendownloadnya ini bisa teman-teman lihat dulu sebelum mendownload ya preview slide-nya itu seperti ini nanti isinya oke, kalau sudah cocok teman-teman tinggal klik powerpoint untuk mendownload ya, kita tunggu prosesnya oke, nah langsung teman-teman diarahkan disini tinggal di save nanti tinggal teman-teman buka dan langsung bisa di edit ya oke, kita open file kita klik yes dan inilah tampilannya tinggal nanti teman-teman tambahkan ya apa yang perlu ditambahkan ya seperti itu oke kemudian untuk referensi yang lain teman-teman juga bisa edit di all ppt ya nah ini klik yang free powerpoint templates design sebenarnya kalau teman-teman bingung ya tinggal nanti ketikan seperti ini download template ppt nah nanti banyak sekali rekomendasi website-website yang menyediakan template segratis ini ya seperti ini slides go kemudian free pick juga ada teman-teman kemudian ini ada slides carnival ada 24 slide dan lain sebagainya bisa teman-teman coba ya oke sama di all ppt all ppt ini teman-teman bisa akses ya berdasarkan kategori view by kategori ya ada abstract bisnis komputer ya industri sport dan lain sebagainya cara downloadnya juga sama teman-teman tinggal di klik ya kemudian nanti tinggal teman-teman cari tombol downloadnya nah ini download free ya nah ini klik here to download this ppt bukan yang ini ya teman-teman yang ini kalau teman-teman tidak mempunyai aplikasinya pun teman-teman juga bisa membuat powerpoint ya ketikan saja kanva ppt seperti ini nah jadi di kanva.com ini kita bisa pilih template sekaligus membuat dari presentasi atau powerpoint yang kita inginkan teman-teman oke kemudian teman-teman tinggal cari-cari ini ada 11.346 templates yang disediakan ya kita ambil contoh kita ambil yang ini teman-teman klik desainnya kalau cocok lihat-lihat dulu bagian-bagian slide-nya seperti ini kalau cocok teman-teman tinggal sesuaikan template ini oke nah disini teman-teman bisa mengedit layaknya di aplikasi powerpoint ya mulai dari menambahkan slide mengganti teks menambah animasi juga bisa teman-teman ya nah ini untuk penggunaannya saya spill sedikit saja ya teman-teman kita ambil contoh untuk edit teks tinggal double klik seperti ini ya kemudian tinggal diganti saja oke kemudian kalau ingin menambah teks tinggal di klik sebelah kiri ini teks ya tinggal tambahkan mau pilih yang mana oke nah ini tinggal di drag and drop saja mau letaknya dimana untuk font bisa teman-teman ganti disini ya warnanya juga bisa diganti efek animasinya juga bisa untuk menambahkan halaman tinggal ditambahkan disini nah pokoknya mudah teman-teman tinggal nanti teman-teman explore sendiri ya pokoknya hampir sama penggunanya dengan di aplikasi powerpointnya sendiri kemudian nanti kalau sudah jadi teman-teman tinggal pilih download cari download bagikan kalian bagikan kemudian teman-teman pilih yang unduk nanti hasilnya sama dengan kita membuat disini oke jadi seperti itu teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya